Oke kameranya on, selamat pagi semuanya Jadi nanti ini materi yang mau saya bahas Dari ini itu tentang ICMP ICMP itu apa? Nanti kita tahu Apa sih ICMP? Nanti kita bahas itu Nah tapi untuk kuliah ini Ini kan ini advanced computer network ya Jadi kita mau lihat betul Ya di dalam ICMP itu Di dalam protokol yang namanya ICMP itu Itu ada apanya sih? Terus bisa apa? Tujuannya mau apa? Jadi kita belajar detail yang kelihatannya sangat sederhana Yang biasanya kamu gunakan di ping Kalau kamu gunakan ping Nah itu kan Ada kadang-kadang keluar request Kadang-kadang keluar host Recibel Kadang-kadang connect Itu tuh apa sih? Gimana cara kerjanya dia? Itu kecil Protokolnya kecil Biasanya di underestimate Sama orang-orang Pikinnya digunakan untuk ping aja Padahal enggak Banyak nanti protokol-protokol di atas itu Yang di application layer Yang menggunakan dia sebagai sarana Untuk roti Untuk mengirim error message Dan sebagainya Itu menggunakan ICMP Nah itu yang banyak Tidak diketahui oleh orang Pikinnya ICMP itu untuk ping talk Oke Nah sekarang Saya mau masuk ke Materinya On kan dulu aja On kan dulu aja Dulu kameranya Saya mau interaksi dulu sama kamu Saya mau interaksi dulu Ini yang mau kita pelajari ICMP ICMP itu salah satu protokol yang ada di internet Singkatan dari internet control message Protokol Internet control message protokol Kalau IP kan kamu tahu Internet protokolnya Nah sekarang Saya banyak ke kamu ini Setelah ini kita diskusi Sampai sejauh mana Jika kamu tahu tentang Apa sih ICMP itu Nanti Kalian jawab Ya Masing-masing Kira-kira Punya opini apa Tentang ICMP What is this Ini barang apa Dapatkan kamu menjelaskan Apa itu ICMP Oke Kamu tahu PING Kamu tahu TRISRUT kan Ada Udah pernah tahu belum Oh pernah Pak Saya tahu Tahu PING Terus Kalau kamu nge-PING dulu itu kan ada Request time out Kadang-kadang kan itu Ada gambar di depanmu Request time out Request time out Artinya apa Kalau ada satu lagi nge-PING Destination holds unreachable Post unreachable Nah ini Kita brainstorming dulu di sini Sekarang tentang ICMP Apa sih ICMP itu Kenapa sih yang tahu Duh Tahu apa enggak tuh Kalau untuk messagingnya itu Nah ini apa cerita nih Ceritaan aja Coba cerita Mungkin dengan bahasamu Mungkin Kalau betul kan lebih Lebih enak Ayo Kalau saya cuma Suara muci liduh Kalau saya Setahu saya Ya cuma itu Apa yang Buat nge-ping Terus buat Result Ya gitu Nah itu tujuan Dia ngapain Nah Ayo Apa lagi yang tahu Alfredu Jarvis Yang pernah kuliah-kuliah saya Biasanya Dan dulu kan pernah belajar Kevin Kayak melaporkan error gitu gak sih pak Kayak Kayak memberikan pesan Antara Pengirim ke penerima gitu Iya Ya Dia bisa memberikan Memberikan Message Apalagi yang lain Oke Dari sini nanti Kamu belajar sendiri kok Mestinya Bukan Saya gak harus ngajari Ayo Apa sih Gisa lagi Opininya aja gak apa-apa Salah gak apa-apa Memberikan informasi Mengenai itu Misal Apa dari Sourcenya Mengirim ke destination Kalau misalnya Unreadable Berarti Tujuannya itu gak ditemukan Jadi kayak Ngasih informasi Ke pengirimnya itu Nah Memberikan informasi Ke pengirimnya Oke Lagi Apa lagi Gak tau Ayo Brainstorming aja Gak apa-apa Gak tak Jangan takut salah Jangan takut salah Dari salah Dari salah itu Kamu tau betulnya Ayo Apa Apa sih ICMP Dari nama ini Kan kamu Mestinya setahu Gak kasih clue Apa Dari nama ini Gak mau Gak 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 Pes Pes Memberikan informasi Ya Memberikan informasi Mengenai Jaringan internet Jadi Misalnya Kalau Jaringan internetnya Buruk Kita dapat lihat Pingnya itu Bakal tinggi gitu Atau kadang Pingnya Bakal putus-putus Request time out Sering Dia itu kayak Memberikan Jadi ICMP Dapat digunakan Untuk Diagnostik jaringan Dapat melihat Jaringan Untuk melihat Transkisi Dan lain-lain Ya Bisa digunakan Juga untuk melihat Waktunya Apakah Tadi time out Apakah Terlalu lama Ya Ya bisa Betul Ada Bisa digunakan Untuk itu Apalagi Untuk Mendiagnosa Masalah pada Jaringan Mbak Maksudnya Mendiagnosa Maksudnya 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 Mungkin Ya Hampir sama Kayak Jarvis Sama Nathan Tadi Kalau misalnya Dia Terputus Di tengah jalan Itu Dia tahu Putusnya Itu karena Apa Misalnya Karena Network lag Atau Karena Memang Unreachable Atau karena Sidenya Itu sendiri Tidak ada Ya Oke Ya bisa Seperti itu Jadi artinya ICMP Itu Bukan hanya Sekedar Ngecek Komputer Itu Hidup Bapak Nggak Nanti Kalau kita Baca Lebih Dalam Lagi Kalau kita Baca Routing Dynamic Dan Sebagainya Informasi Antar routing Dynamic Itu Dia Menggunakan ICMP Jadi Informasi Yang Mau Diberikan Dari Satu Host Router Ke Router Yang Lain Itu Bisa Pakai ICMP Kalau Kita Lihat Namanya Tadi kan Internet Control Message Protokol Berarti ICMP Itu Adalah Protokol Yang Digunakan Untuk Mengontrol Atau Memanagement Message Message Ngirim Ngirim Message Ngirim Ngirim Notification Ngirim Ngirim Warning Ya Di Protokol IP Ya Karena IP Itu Protokol IP Internet Protokol Yang Kita Pelajari Di Dalamnya Itu Sama Sekali Tidak Ada Fitur Untuk Pertukaran Message Kalau Kamu Baca IP Kamu Diatagram IP Di Dalamnya Itu Cuma IP Source IP Destination Terus Yang Lain-lainnya Tapi Tidak Ada Sekalipun Yang Digunakan Untuk Mengontrol Atau Memanage Informasi Jadi Sifatnya Sangat-sangat Unreliable Kalau IP Nah Jadi Kalau Kamu Tak Tembak Pakai Ping Terus Kamu Mati Atau Tidak Jalan Atau Routingnya Putus IP Tidak Bisa Kasih Tau Maka Dari Itu Butuh Protokol Lain Yang Bisa Mempertukarkan Message Yaitulah ICMP Itulah ICMP Jadi Kalau Tidak Ada ICMP Gimana Ya IP Jalan Jalan Tapi Kalau Kamu Tidak Tau Kamu Tidak 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 Seperti Yang Katanya Teman 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 Itu Link Sedang Sibuk Sehingga Timenya Panjang RTT Itu Besar Pak Kok Tau RTT Gimana Cara Ngitung Tidak 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 Bagaimana SMP Hitung RTT Kok Putus Pak Jaringannya Putus Postnya Anti Cebel Bagaimana Kok Saya Tahu Pengirimnya Kalau Postnya Anti Cebel Siapa Nggak Saya Tahu Itulah ICMP Nanti Kalau Sampai Di Routing Dinamik Antara Router A Sama Router B Ini Mau Berkomunikasi Di Dalam Saya Ini Ada Net Apa 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 Hilo Bagaimana Hilo Biasanya Dia Menggunakan ICMP Dia Bisa Menggunakan ICMP Untuk Memberikan Informasi Ketetangganya Sampai Sejauh Itu Mesin Cuman Waktu Yang Dijarkom Cuman Ngeping 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 Bagus Connect 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 Tapi Kita Tidak Belajar Lebih Darum Di Itu Oke Pertanyaan Kedua Sekarang Ada RTO Request Time Out Ada Ada Beda 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 Sering Ngeping Ngeping Ngecek Komputer Ngecek 888 Kadang Kalo Keluar RTO Request Time Out Ada Yang Keluar Beda 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 Kalo Host Just Necess Bele Ketika Kita Mencari IP Tapi Nggak Nemu Terus Kalo Request Time Out Biasanya IP Nemu Cuma Dia Nggak Kekirim Paket Nya Jadinya Request Time Out Ya Berbetul Apalagi Si Saat Si Saat Tepat Betul makanya itu saya butuh kamu nginstall paket tracer butuh kamu nginstall supaya nanti kamu bisa nyoba bisa nyoba sendiri bisa jadi PRmu sehingga kamu ngerti bukan cuma teori oke saya lanjutkan sekarang jadi nanti itu untuk dokter kamu ya jadi hal-hal tadi itu yang tentang ICMP itu seperti itu oke jadi nanti ini saya pakai dua powerpoint ya tapi saya rekam nanti hasilnya tak saya letakkan di youtube mungkin ada yang butuh oke ini ICMP ini gak ada terlihat ada yang request timeout ada something kadang-kadang oh kok lose nanti cebur sama-sama paket lossnya dikirim 4 diterima nul sama-sama diterima nul yang ini yang request timeout gak diterima sama sekali lossnya 4 100% tapi kalau ini kamu lihat coba dikirim 4 diterima 4 gak loss nah itu bedanya dimana nanti kalau bisa baca nanti ya oke kalau dikirim 4 siapa yang ngirim oke jadi tujuan kita apa sih tujuan kita nanti itu kita belajar apa itu tentang ICMP lebih dalam lagi ya terus hubungannya ICMP dengan IP itu bagaimana di layer berapa sih ICMP itu IP di layer berapa masih inget teman gak IP layer berapa halo network 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 yo IP network layer ICMP juga di network layer berarti dia bukan aplikasi ICMP itu protokol yang ada di network layer nah nanti kita belajar dalamnya ICMP itu kira-kira gimana sih nah itu butuh paket tracer butuh paket siap terus utilities yang menggunakan ICMP yang sering kita pakai adalah pink traceroute ya misalnya kalau kita belajar nanti kalau sampai dalam di apa routing dynamic itu juga bisa menggunakan ICMP untuk messagingnya nah terus ini yang tadi saya ngomong itu kenapa sih kita-kita butuh ICMP karena ICMP itu bekerja membantu IP karena di IP di protokol IP itu tidak ada error reporting tidak ada kalau ada salah itu dia ngasih ngasih berita ngasih warning ngasih notification itu gak ada gak ada mekanisme itu sehingga untuk itu butuh protokol lain yaitu pakai ICMP itu ya protokol IP tidak ada mekanisme untuk manajemen query query itu apa sih ayo siapa yang tahu query itu apa kamu harus belajar tetap bis apa query ayo apa query create query itu apa apa sih query itu perintah untuk menampilkan atau menyimpan informasi pak ya permintaan ya query itu permintaan mau minta apapun mau minta bikin apa bikin ini bikin itu minta ini minta itu itu lah query jadi tidak ada mekanisme untuk manajemen query-nya nah adanya ICMP itu digunakan untuk tadi ibu untuk nangani kurang-kurangannya ibu ya jadi ICMP itu partnernya IP partnernya IP terus terus digunakan untuk apa itu yang merah untuk error reporting dan query jadi kalau mau minta sesuatu dari satu host ke host yang lain bisa pakai ICMP untuk melaporkan kesalahan juga bisa pakai ICMP jadi nanti jadi nanti ICMP itu punya dua fungsi sebagai error reporting dan sebagai untuk query nah sekarang siapa ingin tahu lupa berarti ICMP itu di install di mana apakah perlu di install sendiri ICMP protokolnya itu siapa yang nginstall halo kok kamu beli handphone bisa kamu ping handphone handphone konek ke access point kamu ping dari lapang bisa kalau kamu tahu IPnya betul kamu masang ICMP apa di handphone halo masang apa pasang pasang masang kapan kamu masang ICMP di handphone bawaan bawaan sudah ikut kernelnya kalau kamu install Windows Windows itu sudah mendukung IP sudah ada IP modulnya di dalam IP modulnya Windows itu sudah ada ICMP gitu loh kamu gak pernah install IP ikut kernelnya kalau kamu install Linux ya ikut Linux jadi ICMP itu sudah terinstall dalam kernel tapi sudah standar internasional formatnya urutannya type nya kodenya itu sudah diakui seluruh dunia jadi namanya protokol diaturan oke jadi dia sebagai error reporting dan juga untuk query ya mengapa ICMP ini tadi saya kasihkan kamu kalau bisa baca sendiri nanti ini adalah alasan-alasan kenapa kenapa kalau kita butuh ICMP nanti kan sudah jelas oh IP itu begitu saya butuh itu sekarang saya mau masuk ke ini kalau kita lihat ICMP ICMP itu fungsinya ada dua tadi ya untuk error reporting dan untuk query jadi message yang dia sampaikan dari satu host ke host yang lain bisa berupa error reporting bisa berupa permintaan nah nanti kalau error reporting itu ada macam-macam ya ada macam-macam error reporting yang bisa dilakukan oleh ICMP disini isin untetable source sequence ya time exited parameter problem redirection ya tapi gak semua saya kasihkan ke Anda ya gak semua nanti belajar redewik kalau mau yang paling yang saya kasihkan ke Anda itu yang destination undetable dan source sequence tapi untuk atau time exited ya atau time exited yang nanti digunakan di trace route atau pada kamu tadi yang temanmu ngomong itu loh oh apa time RTO nya apa waktunya untuk nge-ping itu kok lama berarti jaringannya itu sibuk itu bisa dilihat dari situ nanti terus ada query message ya kalau query message ya biasa kalau kamu gunakan untuk nge-ping itu pakai eco eco request eco reply itu ada bisa digunakan untuk itu bisa juga untuk untuk nyocokan waktu bisa loh ICMP bisa nyocokan waktu bisa digunakan untuk nyocokan waktu untuk timestamp jadi komputer A mau nyocokan waktu dengan komputer B itu bisa bagi ICMP ya untuk minta adres net masking slash berapa itu juga bisa networknya ini slash 28 ada satu komputer diinstall data network data netmaxnya dia bisa minta pakai ICMP nah router advertisement helo-helonya yang untuk routing dinamik itu juga bisa pakai query-nya ICMP jadi banyak sekali bisa digunakan itu ICMP terima kasih terima kasih Terima kasih.